Pemirsa di tengah ancaman masuknya virus COVID-19 varian baru Omikron. Jumlah pasien di rumah sakit darurat Wisma Atlet kini mengalami tren penurunan. Bahkan saat ini hanya dua tower saja yang difungsikan. Ya Pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan, jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran hingga selasa siang sudah semakin berkurang. Jika hari sebelumnya yang dirawat di sini ada 182 pasien, hari ini berkurang 9 orang menjadi 173 orang. Di mana 151 orang menempati tower 5 dan 22 orang lainnya menempati tower 6. Sementara itu untuk kapasitas lu tempat tidur yang ada di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini adalah 7.894 tempat tidur. Dan berdasarkan data yang ada terhitung mulai 23 Maret 2020 hingga hari ini jumlah pasien yang pernah dirawat di sini adalah 129.269 orang. Dan meskipun hingga selasa siang jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di sini sudah semakin menurun tetapi tentunya dihimbau bagi masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dimanapun dan kapanpun. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Yudi Richard, Muhammad Faisal, Ayinismaporkan.